Intro Mulai 11 Januari 2021 mendatang, kegiatan belajar di sekolah secara tatap muka untuk wilayah Barito Selatan rencananya akan digelar dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Setelah sekian lama menjalani kegiatan pembelajaran secara daring akibat pandemi COVID-19, siswa sekolah kini diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal ini disampaikan Bupati Barito Selatan, Edy Raya Samsuri, usai menghadiri syukuran hari ulang tahun korpori ke-49 di aula kantor bupati. Lebih lanjut dikatakan, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada tanggal 11 Januari 2021 mendatang. Tentunya harus mengikuti protokol kesehatan. Meski kebijakan sekolah tatap muka akan dilaksanakan, Bupati mengingatkan, ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi bagi sekolah diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. Apabila sudah memenuhi enam syarat, syarat itu menitikberatkan kepada dukungan sarana kesehatan untuk mencegah potensi penularan COVID-19. Ada pun syarat itu diantaranya, sekolah harus memiliki sanitasi dan kebersihan toilet, sarana cuci tangan dan desinfektan, kedua akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, ketiga adalah kesiapan menerapkan wajib memakai masker. Selain itu, sekolah harus memiliki termogan. Kelima, pemetaan warga satuan pendidikan, harus memiliki akses transportasi yang aman dan tentunya riwayat perjalanan dari dan menuju sekolah dengan minim resiko. Tak hanya itu, kegiatan belajar tatap muka di sekolah itu juga harus adanya persetujuan komite sekolah dan perwakilan orang tua atau wali. Nah, sesuai dengan petunjuk dari Menteri Pendidikan, kita harapkan nanti ada empat menteri sudah yang memberikan masukan kepada kita semua. Kita juga akan memperlakukan kembali anak-anak bisa belajar dan juga masuk sekolah, tapi secara berpaham. Tapi dengan protokol COVID-19 yang sangat ketat, di mana kita harapkan zona-zona seperti zona hijau dan zona kuning bisa melakukan kegiatan. Dan kita harapkan pada tanggal 11 Januari ini, kita akan mencoba, mungkin kita akan mencoba di beberapa kecamatan dulu, di mana Kepala Ginias Pendidikan sudah melaporkan kepada kita, dan kita akan kembali menyiapkan untuk kegiatan. Bupati juga menekankan adanya keharusan sekolah dalam membatasi jumlah siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka. Kebijakan yang ketat harus tetap dilaksanakan. Yang pertama ini adalah standar, bahwa yang terpenting adalah kapasitas pembelajaran maksimal itu sekitar 50% dari rata-rata. Jadinya, mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting. Tidak boleh kapasitas atau pembelajaran full harus dengan rotasi. Dari Buntok, tim Liputan Barito News melaporkan.